Good afternoon ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks to our God Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us mercies and blessings. And so we can attend and gather in this event, join lecture educational research, theoretical, and methodology enrichment. Secondly, all prayers are presented to our Prophet Muhammad SAW, the greatest leader who has guided us from the darkness to the brightness. We send our welcome to all of you to the joint lecture educational research, theoretical, and methodology enrichment, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga and University Malaya Malaysia. For your information, the team of the joint lecture is educational research, theoretical, and methodology enrichment. Ladies and gentlemen, it is an honor for me to inform you that among us here, the Excellencies, the Director of the Postgraduate Studies of UIN Salatiga, Bapak Professor Asfa Widianto, the Excellencies, the Vice Director of the Postgraduate Studies of UIN Salatiga, Ibu Normaliha, PhD, the Excellencies, the Invited Speaker, Bapak Professor Dr. Saadi, MAG, Bapak Abdul Razak Zakaria, PhD, Bapak Dr. Rahmat Haryadi, MPD, and Bapak Professor Dr. Miftahuddin. The Excellencies, the Director of the Postgraduate Studies from all the Islamic Higher Education, the Excellencies, the Vice Director of the Postgraduate Studies from all the Islamic Higher Education, the Honorable, all the Head of the Study Programs of the Postgraduate Studies of UIN Salatiga, the Honorable, all the Participants of this Joint Lecture. Ladies and Gentlemen, all the Participants of the Joint Lecture, I would like to say welcome to Joint Lecture Educational Research, Theoretical and Methodology Enrichment. I am Angelia Cipta as the Ministries of Ceremony. Well, before beginning this agenda, let's open our agenda by reciting Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. My agenda today run well. Next is reciting a Holy Quran to Mila Aruna SPD from Postgraduate English Education Department. Please take the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 together these two aspects, theories and methodology to our joint lecture on research education. Jadi ini untuk Maiswa S2, S3 maupun S1, semuanya penting karena penelitian pendidikan itu intinya ada dua, teori dan metodologi. Nah ini nanti banyak mendapatkan pengayaan dari Prof. Razak, kemudian ada Prof. Saadi, Prof. Wittah, dan insya Allah Prof. Pak Rahmat Haryadi. Pak Rahmat Haryadi itu beliau adalah rektor dari IIN Salatiga, the first rektor of IIN Salatiga. Dan tema ini saya yakin menarik nanti, nanti bisa Anda membandingkan dan mengembangkan wawasan terkait teori dan metode dalam penelitian pendidikan. Tadi saya sampaikan bahwa teori itu penting, metode juga penting. Metode itu untuk mengumpulkan data, menganalisis dan sebagainya. Teori itu untuk memperkuat wawasan kita dan juga untuk menganalisis kalau datanya sudah ada. mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Kalau metodologi saja hanya tahu tapi tanpa teori, itu kayak mengumpulkan material, we collect material, but we do not know how to analyze this material. Metode itu penting untuk mengumpulkan data, untuk verifikasi dan sebagainya. Tapi bagaimana menganalisisnya itu butuh teori, sehingga data itu berbunyi. Karena dalam struktur IT, kemudian di sociology of knowledge, sociology pengetahuan, ada hirarki. Pertama itu data, the first is data, and then information, and then knowledge, and then wisdom. Metode or methodology is useful in gathering and collecting data, and then also information, and theory is useful to subtract this information into useful knowledge. Jadi teori itu penting untuk mengekstrak rakyat informasi dan data itu menjadi knowledge, use pengetahuan. Nah yang sekarang, problemnya itu adalah too much information, terutama di era sosial media ya, era internet itu too much information but limited knowledge. Nah ini bagaimana nanti mengembangkan di Prof. Abdul Razak kan banyak tentang biologi. Prof. Saadi, Monggo, silahkan Prof. Wittah, Prof. Rahmatyari Adi, teori mungkin nanti biar memperkaya dari sisi lain. Karena pandangan orang, perspektif ya, atau angle pengetahuan itu sangat penting untuk merkaya. Karena dalam ilmu sosial itu tidak ada yang kebenarannya absolut, tapi kebenarannya yang intersubjektif. Intersubjektif itu bagaimana itu dipahami dan diterima oleh banyak orang. Terima kasih Pak Hamam sudah berkenaan hadir ya, dan menginisiasi acara ini. Ini terima kasih juga pada wadir Kaprogdi STKPAI, Sekprogdi yang sudah menjadi person inside. Nah, jadi kontak person itu person inside untuk acara ini. juga para Kaprogdi lain yang Sekprogdi yang sudah berkenaan hadir. dan ini mahasiswa S3 ada, we have doctoral student, also master student, also bachelor student. Also some from India, some from India, some from department Islamic education, also Islamic law. Mari kita buka acara ini dengan baca basmala. Semoga acara joint lecture ini memberikan pengayaan, enrichment ya, pengayaan buat kita di UIN Salatiga, dan mudah-mudahan juga dari mahasiswa dari Iunti-Uti Himalaya. Karena akademik akademia, dunia akademia itu isinya adalah knowledge shopping, knowledge shopping dan knowledge dissemination. Jadi belanja ilmu dan memproduksi ilmu juga menyebarkan ilmu. Itu core business dari akademia, dari masyarakat akademis. Saya akhiri sekian, wawul mu'afiq ilak motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dr. Aswawi Dianto. So, coming up, we ask Bapak Dr. Nafis Irhami to close this agenda kindly with doa. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Huar sesudah. Alhamdulillah. Shooting Вас harus mengatakan diri hati. Alhamdulillah dan menyaksikan diri hati. Alhamdulillah. 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 Atitia. Zainar unusual. Alhamdulillah. Arman terlaluan mahasilanру. wa arinal batila batila warzukna istinabah Rabbana la tujih kulubana wa'da idh hadaitana wahab lana Rabbana min latunka rahmah innaka antal wahab Allahumma yasirlana kulal umur wa'afina min kulihammin awbada au amin Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar subhana rabbika rabbina izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahirrohbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin ya robbal alamin ladies and gentlemen and all distinguished guests let's close our agenda by reciting hamdallah together alhamdulillahirrohbilalamin so before closing I would like to inform you for the next session we'll be lead with our amazing moderator Ibu Dr. Setia Rini MPD thank you for your nice attention and see you on the next chance wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dr. Setia Rini 53 please Terima kasih. 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 I'm so happy now that I have opportunity to present my topic about root to wasatiyah Islam research on traditionalism modernism and modernism of Indonesian Islam. I think it's a very keren topic yeah, very interesting topic now you know that moderatism is now very popular topic, interesting topic on the discussion or topic about Indonesian Islam so that we avoid what we call radicalism as well as liberalism so moderatism is the middle point what we call as wasatiyah Islam that the holy quran says this is the main topic that I have to present for this afternoon well first when we want to know about traditionalism modernism and moderatism of Islam in Indonesia we have to know first Indonesian map of Indonesia you know that Indonesia consists of more than 17.000 islands 17.000 pulau di dunia hanya ada di Indonesia negara kok punya 17.000 pulau then length of the area 5.245 km panjang lautan wilayah Indonesia itu 5.245 ini hampir sama dengan panjangnya benua Eropa dari Sabang sampai Moravia populasi 278.278.000 terdiri dari Melayu Melanesia China Arab Hindi Eropa dan seterusnya saya dengan Pak Dr. Razak ini kan sebenarnya kita itu satu bangsa sebenarnya hanya gara-gara beda penjajah saja kita jadi beda negara dia dijajah Inggris kita dijajah Belanda itu gara-gara andekan tidak mungkin kita satu negara language bahasa Indonesia religions muslim 86% christianity 11% protestan katolisism hinduism 1,7% buddhism dan artis 1% ini peta Indonesia yang kita pahami sehingga mengapa kita mengambil jalan tengah moderatism islam cultural roots of Indonesian religious moderatism akar budaya moderatisme beragama moderatisme keagamaan di Indonesia jadi mengapa secara umum agama-agama di Indonesia itu apapun agamanya orangnya moderat mengapa karena ada akar budaya ini deeply spiritual orang beragama orang Indonesia dalam beragama itu lebih mengedepankan sisi-sisi spiritualnya in harmony with God mengedepankan emotion tend to mystical cenderungnya mystic etis menekankan gotong royong receptive for newcomers menerima pendatang itu dengan senang hati maka kita senang sekali ya menerima tamu dari saudara kita sendiri dari Malaysia Anda bukan orang lain Anda adalah keluarga kami sendiri hanya karena kita beda negara saja tapi kita betul-betul sebenarnya kita satu keluarga bahasa kita sama Anda maga saya maka itu beda tipis kamu punya ipin-upin saya punya siapa itu unyil unyil sama usra ujarwo sama siapa itu ya kemudian Lewis adaptive and flexible orang Indonesia itu adaptive dan flexible adaptive itu memudah menerima menyesuaikan diri dan luas toleran orang Indonesia itu cara umum toleran orang Malaysia pasti juga agree to disagree siap setuju untuk tidak setuju setuju untuk tidak setuju akomodatif and syncretic orang Indonesia itu akomodatif itu bisa menerima mudah-mudah syncretic itu mudah mencampur maka ada javanis islam islam jawa hindu bali dan kristen jawa kristen jawa itu sangat beda dengan kristen yang dari tanah kelahirannya sana dan artistik orang Indonesia itu artistik kaya dengan seni itu sebagai akar budaya moderatisme agama di indonesia kemudian akar filosofi keberagaman yang moderat di indonesia bahwa indonesia berdasarkan pancasila trusting in one god secara teologi sebenarnya kristen itu punya trinitas hindu punya trimurti islam punya tauhid tapi tiga teologi yang sangat berbeda itu bisa disatukan dengan trusting in one god ketuhanan yang maesah mereka semua menerima ini uniknya disini kemudian UD 45 pasal 29 menjamin seluruh warga indonesia untuk mengamalkan agamanya berdasarkan pantasila indonesia ini bukan sekuler sekaligus bukan negara agama bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama it's not a secular no theocratic state for one religion seperti Roma Roma itu negara agama kemudian urusan pendidik urusan agama di Indonesia ditangani oleh kementerian agama tapi tetap Indonesia bukan negara agama sekaligus juga bukan negara sekuler ini moderatismenya disitu secara filosofis agama menyumbangkan sebagai sumber nilai-nilai spiritual moral dan etis bagi negara fenomena pluralitas agama yang hidup harmonis di Indonesia Islam 86% kalau di Malaysia Muslim berapa persen oh 85 banyak kita ya 1% ini sudah tak imbu ini ini sudah tak longgari dengan teman sendiri tak longgari kristenity 10% 8 dan 2 katolism dan protestan hindu 2% buddhism 1,2 konfusionism 0,5 lokal religion semua ini hidup ya harmonis secara umum harmonis historical route map of moderate Islam Indonesia peta sejarah peta sejarah Islam moderat di Indonesia jadi Islam bercorak sufistik tasawuf atau torikot bukan teologis atau kalam dan juga bukan fikih orienting jadi Islam yang berkembang Indonesia itu lebih dominannya adalah sufistiknya adapun teologis dan fikihnya itu sifatnya supporting kemudian the nature of this type of Islam sifat dari Islam yang seperti tadi yaitu sufism dan mistisism itu lebih dominan dari segi etis dan secara spiritual mencerahkan manusiawi dan sangat praktis dalam kehidupan agama dalam kehidupan bersifat transformatif dan ramah budaya di Islam yang masuk Indonesia itu yang ramah budaya semua itu sesuai dengan nature of Indonesian culture sesuai dengan sifat budaya Indonesia sebagaimana disebutkan di depan semua itu sesuai dengan spiritualisme yang dominan dalam hinduisme dan buddhism yang sebelumnya sudah mengakar di Indonesia jadi Islam di Indonesia itu dulu sedemikian Islam masuk Indonesia sedemikian mudah diterima karena sebelumnya hinduisme dan buddhism itu sudah mengakar di Indonesia hinduisme dan buddhism itu penekanannya adalah pada etis dan Islam yang masuk Indonesia juga menekankan pada etis lewat sufism atau tasawuf itu energi agama baru itu kemudian sangat kuat dan membuat kehidupan yang damai dan cepat berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia Nusantara kurang lebih 350 tahun sejumlah kesultanan sejumlah kesultanan itu kerajaan memeluk Islam yang Islam kemudian di bawah penjajahan Belanda dan kemudian menyatu menjadi Republik Indonesia tampilan sosiokultural Islam Indonesia yang moderat tampilan sosiokultural Islam Indonesia yang moderat yang pertama toleran agree and disagreement dan yang kedua karakter dari tampilan Islam Indonesia moderat itu respectful others atau pluralistic menghargai pihak lain friendly culture ramah budaya multi culture juga kaya dengan budaya peaceful damai kosmopolitan santun akomodatif bisa ngemong orang banyak adaptif menyesuaikan dan luas terbuka dan sinkritik itu tampilan sosiokultural Islam Indonesia yang moderat dikejar waktu ini hanya diberi waktu 25 menit tak imboy 25 menit nanti tenang nah ini pusat-pusat pendidikan pusat-pusat pendidikan Islam Indonesia yang moderat ini penting pusat-pusat pendidikan yang menyebarkan Islam yang moderat satu pesantren apa itu pesantren indigenous traditional Islamic educational institution institusi pendidikan Islam tradisional yang asli itu ranggenai bahasa Inggris apa itu pesantren institusi atau lembaga pendidikan Islam tradisional yang asli Indonesia yang kedua madrasah moderatisme Islam disebarkan lewat madrasah apa itu sekolah Islam formal sekolah dari Ibtidaiya Sanawiyah sampai Aliyah public school sekolah-sekolah umum juga Islamic education Mahid kondok-kondok pesantren modern seperti Ngotor dan sebagainya Asalam dan sebagainya dan Islamic universities institutes perguran-perguran tinggi Islam WIN YIN dan seterusnya baik yang milik negara atau yang milik organisasi-organisasi swasta kemudian sekolah-sekolah umum ini tempat penyebaran atau menyemai Islam yang moderat di Indonesia kemudian penyebaran Islam Indonesia melalui organisasi-organisasi agama yang mendukung Islam Indonesia yang modern yang pertama Muhammadiyah tiga majlis ulama kemudian organisasi Islam kecil yang lain dan juga yang khas ini forum kerukunan umat beragama religious group harmony forum as coordinator for religious peace keeping body itu memahami NU dan Muhammadiyah punya titik khas dan juga titik kesamaan kalau Muhammadiyah itu moderate moderate progressive peaceful tolerant kemudian kalau NU itu moderate peaceful tolerant cultural and tradition titik temunya adalah tolerant and peaceful antara NU dan Muhammadiyah titik temunya pada moderate peaceful dan tolerant kemudian majlis ulama sebagai apa ya titik temu dari berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia yang mendukung Islam yang moderate semua yang tergabung dalam majlis ulama adalah organisasi-organisasi muslim yang mempunyai pemahaman yang pasatiyah kemudian moderate Muslim in arts and cultural events muslim Indonesia yang moderat itu memiliki kekayaan budaya dan seni musk drama fashion kemudian tradisi-tradisi sekatan gerup dan terusnya korea necrasitation competition holidays commemorations win salatika tinggal satu menit win salatika is the center of moderate Islam ini yang penting win salatika sebagai pusat Islam moderate as an Islamic higher education institution it has strategy as the sense to promote moderate peaceful harmonious progressive tolerant and blessing Indonesian Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi win salatika mempunyai visi yang strategis yaitu sebagai pusat sebagai pusat unggulan untuk mempromosikan Islam yang wasatiyah yang damai yang harmonis yang maju yang toleran dan membawa berkah bagi kehidupan umat manusia atau rahmatan lil'alamin sehingga diperlukan berbagai program kegiatan-giatan akademik sosial budaya keagamaan dan sebagainya juga comparative studies studi banding nanti kami diundang ke malaya studi banding mahasiswa saya diajak yang rajin-rajin saja yang gak rajin gak diajak yang rajin hadir termasuk yang hadir hari ini termasuk rajin dan secara kreatif didesain dan difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut bekerjasama dengan stakeholders organisasi-organisasi lembaga negara perguruan tinggi organisasi agama swasta dan seterusnya closer terakhir the main identity of wasati indonesia islam identitas pokok dari islam indonesia yang wasatiah moderate wasatiah tadi di garis tengah di jalan tengah friendly ramah terbuka bervariatif kaya budaya kaya seni unik berpikiran maju luwes dinamis dan humanis thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak saadi you said you will present for 25 minutes but then thank you for having a short and brief presentation luar biasa Okay, the next is our missing presenter from University of Malaya. I would like to invite Bapak Dr. Abdul Razak Zakaria to present the joint lecture today. But before you present this session, I would like to read some of his curriculum vitae. Actually, you need to know that he is a senior lecturer of the University of Malaya from the Department of Educational Condition and Humanities. And his research interest is on social and community psychology, cultural history, divine and delinquency. And his academic qualification is that his PhD is in University of Malaya in 2011. And the master of, I'm sorry, his master is from University of Kebangsaan Malaysia in 2005. And his bachelor is in history and psychology. Okay, without further ado, I would like to invite you, Bapak Abdul Razak, to have a presentation for around 15 minutes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. We have a very good day today. Hari yang bagus ya. Okay, I don't want to talk about what kind of research am I, but I want to discuss about process of... Looks like the microphone also not, yeah, trying to sabotage me. Alright, boleh ya. Saya tak nak bercakap seorang. Okay, I don't want to talk myself but something like the audience cannot reflect or cannot respond to the question. Alright, my title is about... Where is my title? The screen also sabotaged me. Okay. Alright. Developing instruments and creating items. Okay, mostly when we talk about the items, creating items means that there is quantitative research in nature. Right? What is the process of research? Okay. Bila kita nak buat research, right? Bila nak buat research, apa sebenarnya yang ada dalam kepala kamu? The process. Okay, S2 and S3 ini. S2 and S3. Okay. Kamu sedang dalam proses membuat penelitian. Okay. What is in your mind before you're doing research? Cepat. Cepat. Ha? Siapa jawab? Oh, Hamdan Syekirin. Alhamdulillah. Ha, okay. Dari Win, silakan. Kalau tidak kamu sia-sia di sini. Sia-sia itu percuma eh. Ha, silakan. Siapa yang menjawab? Apa yang ada dalam kepala kamu? Nothing. So, why you register as a master's and PhD student? If you have nothing in your head. Come on, jangan malu-malu. Siapa yang mahu jawab, saya bawa pulang ke Kuala Lumpur. Ya? Holiday. Dua hari lapan malam di rumah sendiri. Ha, ha, ha. Silakan. Tak ada? Tak ada? Okay. Okay, sekarang saya tanya lagi satu soalan. Ketika kamu dapat satu thesis. Okay. Sekarang dah ada thesis depan kamu. Apa yang kamu baca dulu? Abstract? Siapa yang menjawab? Okay, saya bagi inilah. Ini kulit, kulit, apa? Buaya asli ni. Tidak mahu yang dari Malaya. Tidak mahu yang dari Malaya. Yang mahu yang dari Uwin. Silakan. Silakan. Sepertinya pelajar Uwin ni pemalu eh. Sekarang kamu dah ada satu thesis. Kalau kamu dah ada satu thesis. Satu thesis kamu dapatkan dari library. Apa yang kamu baca dulu? Apa? Apa? Apa dia? Okay, please raise your hand and stand up. Ya, silakan. Mbak. Apa nama? Apa? Dui. Ya, Mbak. Silakan. Thank you very much for the time given to me. When having, when I'm going to have, I mean, when I'm reading certain thesis. I would like to read for the title first and then the abstract. Title? Ya, I would like to find certain title with, I'm interested on it too, first. Okay, thank you Mbak Dwi ya. Belum menikah kan? Sudah. Belum ada calon kan? Sudah? Sudah menikah? Sudah. Alhamdulillah. Kena saya ada punya calon ni ni. Ramai ni. Okay, yang lain. Yang prianya. Ayo. Malu juga. Itu kata Piramli, kalau malu nanti kena jual. Alright. When you have a thesis, Okay, saya ajar kamu ya. Kebanyakan student, dia tak tahu. Bila dapat thesis, apa perlu buat? Bila kamu dapat thesis, Kamu tak baca title. Kita tak baca abstract. Kita tak baca dia punya introduction. No. Kita tak baca dia punya finding. Tapi, apa yang harus kamu buat adalah, Baca suggestion first. You know that? Suggestion is at the back of the thesis. Thesis ini, Tidak cover ini dan ini. Kemudian dia bagi suggestion. Okay. Read the suggestion, And come up with your... Yang ada semuanya Rami? Boleh? Ada student dia tak tahu, Dapat thesis tak tahu nak baca apa. Buang masa banyak. That's why, Kalau kamu student yang bagus, Kamu tahu, Apa perlu buat dulu. Okay. Bila dah dapat suggestion, Baru... Betul atau tidak? Sebab itu, You have to be smart in doing research. Jangan kamu baca dari awal thesis sampai hujung thesis. Buang masa yang sangat... Banyak. Boleh? Boleh? Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, Saya tak nak cakap dengan slide yang saya ada. Saya nak bagi terus kepada kamu. Okay. Bila dah ada, Dah baca suggestion, Kemudian kamu dah ada title. Kamu create the title. So sekarang, Apa perlu kamu buat? Apa perlu kamu buat? What should you do nak? What should you do next? Eh, come on. S2 and S3. Jangan malu-malu kan kamu punya... Okay. Namanya apa? Can you stand up? Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. You can speak Indonesian. It's okay. My English is not too good. So I use Indonesian. No matter. After we get the problem. Yes. After setelah kita mendapatkan permasalahan. Saya rasa, Yang harus dicari adalah, Landasan teori dan... Ya, landasan teori dulu saja. Sliter metode lah. Okay. Udah dua kali semuanya cewek ya. Sepertinya gak punya lelaki dalam ini. Amat memalukan. You are going to be Khalifah. Okay. You are going... Mana lelakinya? Alright. Baik. Selepas dia dapat suggestion tadi dah baca. Dia create tajuk. We come up with the... Staminal problem. What is stamina problem? What is stamina problem? Okay. Cowok-cowoknya. Come on. What is stamina problem? Come on. Okay. Okay. Sepertinya cewek semua ya. Dalam dewan ini. Gak ada cowok. Come on. Okay. Cewek lah. Cewek. Sepertinya cewek lebih berani. Okay. Ya. At the back. What is your name? Huh? Zulfa. Okay. Okay. So my name is Zulfa. So to me statement of problems consist of a couple of problems regarding the research that we are going to do. And it is all about the things that we are going to discuss in the research. And also including the... What is it like? Objectives of the research. So where this research is going to be and what are we going to talk about. Okay. Thank you. Ulfa. Zulfa. Okay. Okay. Baik. Kena faham betul-betul ya. Statement of problem is not about the problem. Statement of problem is not about the problem. Okay. You are not the person who want to solve the problem. Okay. Statement of problem is about why you have to raise the issues once again. Even a lot of research done why you have to raise once again. Because of God got more gaps to revise. Boleh faham? Ada banyak gap yang belum di revise. Ditulis oleh orang sebelum itu. Okay. When we talk about the... For example... About self... Efficacy. Contohnya. A lot of research. Maybe 50,000. Maybe 100,000. Okay. Written by the researcher. Kenapa harus tulis lagi? You find out the gap. The gap. Gap mungkin... Self-efficacy dibuat berkaitan dengan student S3 contohnya. Tapi di sekolah SD atau di SMP belum dikaji. That is the gap. That is the gap. Boleh? Boleh tak? Jadi fahami gap apa yang kamu nak kaji. That is terminal problem. Bukan masalah. Masalah itu masalah. Okay. Kamu bukan orang yang akan menyelesaikan masalah. Okay. Research must come up with the evidence and the data to prove it. You understand right? Boleh faham ya? Yeah. Jadi... Stameral problem. Okay. To highlight the gap. And then you have the instrument to the data and prove it by the finding. Based on the data, you have the finding and highlight the finding. What is the finding? Boleh ya? Boleh. Itu statement of problem. Kenapa? Kalau kamu nyatakan semua masalah-masalah-masalah, itu masalah itu yang dah kamu baca. Betul kan? Tapi statement of problem. Kenapa? Apa istimewanya your research compared to previous research? That is statement of problem. Okay. You have to understand that statement of problem is the heart of the research. When we talk about the heart of the research means that what will happen if human being without heart. Apa berlaku? What will happen? Manusia tiampai hati. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Tak tahu juga. It's okay. Okay. Jadi, research mesti ada hati dia. Dan when you got the right heart, then kamu akan nanti dipandu sampai ke belakang. Okay. For sure you are not lost. Alright. Itu statement of problem. When we talk about statement of problem, we discuss about statement of problem. Next, what should you do? What should you do next? Come on. What should you do next? What should you do to happen after death? This guy is the last one? He doesn't realise. He doesn't mean he doesn't know. He doesn't want to do that. Silakan yang baju putih tu Baju je cantik Cepat silakan Pak kamu lah pak Yang baju batik putih tu Ya Oh kamu baju batik lah depan kamu tu Enggak apa-apa Okay What should you do next Okay maybe I will Make a new Objektif Of the research Okay you are correct Because I will Comprehend about the gap Of the research before So I should Give a new objective Okay Okay bagus Patutlah pemalu Ah ya Okay Selepas you create the statement of problem You drag the problem To become your Objective Okay Daripada statement of problem Drag to become your objective Means that There is synchronized Mesti dalam satu landasan yang sama From the research objective You come up with the research Question Question Boleh Jadi dia masih on the same track Tak boleh Discuss Different In statement of problem And then Your objective is different Boleh Boleh tak Boleh tak Assalamualaikum Jangan Talking about the hypothesis Kita tak guna Hypothesis lagi Okay Tak tahu Research di Indonesia Mungkin menggunakan Hypothesis lagi But Hypothesis just Feed to the Qualitative Quantitative research Alright Dalam Qualitative research We don't use Hypothesis Okay Sebab Hypothesis Mesti Dibuktikan Dengan Dapatan Alright Dengan finding Alright Bila habis kita dah set Untuk Stamina of problem Semua tu Significant of study Depends on The research Okay Kalau research itu Berkaitan dengan Boleh Show tak Dekat screen Okay Ini proses dia Okay Dari research problem We go to the hypothesis Of research question Sebenarnya sebelum itu Selepas research problem Okay Kita come up with the Objective first And then From objective We create the Research question And then Definition Definition Is based on What is our title Okay We have to define One by one Okay I will Show you The title Later Okay Definition Is based on The title Okay And then Then we Have We have to check The literature review Based on the title Okay Kita hanya Buat literature review Berdasarkan tajuk Okay Bila Kita sebut Parent involvement Okay Bila kita cakap tentang Parent involvement Bermaksud Semua yang berkaitan dengan Parent involvement Alright Kemudian Daripada literature review We have to decide Who is our sample Okay Siapa sample kita Baru kita boleh tahu Apa data yang kita akan Collect Okay Kemudian untuk Dah tahu sample We create the instrument Instrument Is based on Your research Sometimes your research Is related to Previous research So you can use The instrument Boleh ya Boleh ambil Instrument yang Yang sebelum ini Yang telah digunakan You can adapt And adopt And cite The previous Instrument Okay Tak boleh ambil Copy Kemudian tak cited Yang instrument Yang sebelum ini Kamu copy Okay Dari situlah Instrument Kemudian Procedure or design Barulah kamu Designkan Apa research Yang kamu nak Buat Dan kemudiannya Punggung data Okay Seterusnya nanti Kita akan lihat Selepas ada Punggung data Dia tak habis It's not The end of the Research Ada lagi nanti To Analyze And get the finding And discuss And conclusion Alright Look at the Okay Okay Ini Saya punya Dulu saya buat Ketika saya buat PhD Based on my observation Okay Saya tak tahu Di Indonesia Bagaimana Tapi Based on my observation As a father As a parent As a student Okay Saya melihat Ini Saya punya Conceptual framework saya Okay Saya nak melihat Penglibatan ibu apa Parental involvement Okay Bila nak melihat Parental involvement Saya nak melihat Dari konteks Keluarga Okay Bila saya Dah letak Construct this Konteks keluarga Maka di bawah Konteks keluarga I have to review A lot of research Done before Right Jadi Saya define Satu persatu Yang pertama Interaksi and communication Okay Then Parental Punya Amalan Kemudian Kesenggangan Kesenggangan Tahu kesenggangan Kesenggangan Is Masa lapang Masa lapang tu Parent buat apa Dengan anak-anak dia Kemudian Openness Openness Ketebukan Adakah ibu bapa itu Menerima Anak-anak tu Seadanya Sebab Saya lihat Dekat rumah Biasa Ibu bapa ni Kalau anak dapat Cemelang They got a very good Grade And then The parents Is happy If If their children Got D E Something like They can't accept The result Okay Di sini bagaimana Lebih kurang sama Ibu bapa suka Terima yang anak dia Gagal dalam exam Dan sebagainya Alright And then Di sini Saya nak relatekan Dengan Parental environment Parental environment Ada dua Satu di sekolah Satu di rumah Adakah ibu bapa Sering berinteraksi Dengan sekolah Ataupun dia tak pergi sekolah Sebab busy Working And Dia hanya Involve di rumah Macam saya Serious to say Saya memang busy Dekat Ofis Saya tak sempat Nak pergi sekolah Sometimes PTA meeting pun Saya tak pernah pergi Anak saya But at home Saya akan tanya Hari ni belajar apa Bila exam Apa kerja rumah Yang belum siap Saya akan ambil tahu Alright On the right Is demografi Demografi Keluarga Yang ni kita nak lihat Jantina Adakah ibu bapa Lebih banyak Berinteraksi dengan Anak lelaki Atau perempuan Okay Kalau di rumah Jantina Jantan atau Bertina Okay Cereka tak Jantina Kalau di Malaysia Jantina Bangsa Adakah bangsa Cina Bahasa India Bangsa Melayu Yang mana Yang lebih bagi Banyak Penglibatan Macam ada di sekolah Atau di rumah Ini yang setengah Okay Bilangan adik-beradik Bilangan adik-beradik Kalau adik-beradik Satu keluarga itu Ada sampai Sepuluh orang Mungkin dia lebih fokus Kepada yang kecil-kecil Ataupun yang Dewasa Nanti semua saya tengok Okay Anak panah itu Menunjukkan Okay Reflect kepada Penglibatan ibu Bapa Memberi kesan kepada Penglibatan ibu bapa Kemudian kita lihat juga Persepsi And expectation Perception and expectation Okay Bila kita lihat Apakah perception Anak-anak terhadap Penglibatan ibu bapa dia Apakah Expectasi Okay Bila kita bercakap Tentang Persepsi Anak itu dia Kadang-kadang Dia tak suka Parent Pergi ke sekolah Sebab nanti Semua Semua cerita yang buruk Dia terbongkar Jadi Dia tak suka Parent dia datang sekolah Di Indonesia Bagaimana Karena kalau Jumpa pak gurunya Ibu gurunya Nanti ibu gurunya Akan cakap Oh anak nakal Awak Enggak Disbehave Dan sebagainya Okay Jadi enggak suka Dia suka Parent dia Ambil tahu Di rumah Sudah Okay Expectation Apa yang dia harapkan Daripada parent dia Alright Kalau di Malaysia Kita ada boarding school Boarding school means that They have no parent But The teachers Take care of them Adakah Pelajar itu Lebih berjaya Jadi Anak panah itu Dia turun Tanpa Penlibatan ibu bapa Di rumah Atau di sekolah Adakah anak itu Masih lagi berjaya Kalau saya lihat Kemarin Ketika kami pergi ke sekolah-sekolah Ada yang tinggal Di asrama Tapi anak masih lagi Excellent Betul kan Jadi adakah Dengan Parent Parental Informan ini Memberi kesan Atau tidak Okay Ini sebagai kerangka konsep Alright Jadi ini yang Kajian kita akan buat Sebab kita yang Rangkakan semua Jadi sebagai Researcher Kamu kena tahu Apa step Proses-proses yang kamu kena buat Boleh Boleh Okay Saya rasa itu sahaja Untuk Bahagian saya Dan Sedikit Sebab Kamu bagi Untuk yang Nak memulakan Proses penyidikan Kamu harus tahu Peringkat-peringkat itu Sebelum kamu Hasilkan satu Instrument Untuk collect data Boleh ya Sebab saya hanya Cuma ada 20 minit Okay Jadi saya Menyantuni Pengerusi majlis juga Okay Saya kembalikan kepada Pengerusi majlis InsyaAllah Nanti kalau ada pertanyaan Sila Sila pertanya Terima kasih All right Thank you very much To Dr. Abdul Razak Zakaria PhD Yeah His presentation Is about conducting The research in higher education Yeah You can prepare For how to Write your thesis And your dissertation Thank you very much Pak Abdul Razak Next I would like to invite Bapak Dr. Rahmat Haryadi He will present about Islamic religious education Research Area In the real world And the virtual world And As you know That Pak The director of the Postgraduate studies And commune That Pak Rahmat Haryadi Pak Dr. Rahmat Haryadi Is the former Rector of AI and Salatiga And He also Has his bachelor degree From the Stein Salatiga Yeah And You know His book is about In bahasa Management Lembaga pendidikan And also On management Of change Mengelola Sekolah Dengan pendekatan baru Baik I will give you For around 15 minutes Time is yours Bapak Dr. Rahmat Haryadi Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Yang berbahagia Yang berbahagia Bapak Rozak Dari Universiti Malaya Bapak Narasumber Prof Saadi Prof Miptah Dan moderator Ibu Setiar Ibu Setiar ini Bapak Opak Pengelola Dan sekenap dosen Pasar Sarjana Buin Salatiga Bapak Ibu sekalian Para mahasiswa Peserta Join Lecture Yang berbahagia Excuse me I will Deliverate In Bahasa Saya akan Menyampaikan Makalah Saya Dalam Bahasa Indonesia Menyambung Dari Bapak Doktor Rozak Tadi Saya Menyampaikan Islamic Religious Education Research Area In The Real World And The Virtual World Jadi Bagaimana Wilayah Penelitian Itu Ketika Mahasiswa Mau Mencari Judul Untuk Tesis Atau Judul Untuk Disertasi Biasanya Mereka Kesulitan Ini Wilayahnya Dimana Seolah-olah Sudah Dihabiskan Oleh Para Lulusan Terdahulu Sehingga Kesulitan Menemukan Masalah Penelitian Dengan Mengenali Masalah-masalah Penelitian Ini Maka Wilayah-wilayah Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam Ini Maka Kita Akan Akan Memahami Bahwa Wilayah Yang Kita Ambil Adalah Sesuai Dengan Disiplin Ilmu Atau Program Studi Dimana Kita Belajar Yang Pertama Kita Mulai Dengan Dimana Pendidikan Itu Berlangsung Kalau Kita Mau Meneliti Tentang Pendidikan Apapun Itu Pendidikan Umum Pendidikan Agama Pendidikan Yang Lain-lain Maka Kita Akan Mulai Dengan Istilah Yang Disebut Kihak Tuan Toro Sebagai Tri Pusat Pendidikan Yaitu Pendidikan Itu Berlangsung Di Keluarga School And Society Di Family Jadi Ada Tiga Institusi Pendidikan Atau Tiga Lingkungan Pendidikan Yaitu Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Maka Kemudian Kita Nanti Akan Memilih Apakah Research Problem Kita Problem Penelitian Kita Itu Berkaitan Dengan Pendidikan Di Keluarga Sekolah Atau Masyarakat Nah Kemudian Kita Selain Melihat Dari Dimana Pendidikan Itu Berlangsung Maka Kita Akan Melihat Bidang Permasalahan Atau Aspek Kajian Terhadap Pendidikan Paling Tidak Bisa Kita Bisahkan Menjadi Tiga Yaitu Aspek Fundasional Atau Filosofis Dari Pendidikan Itu Kemudian Aspek Struktural Atau Manajemen Dari Pendidikan Kemudian Aspek Operasional Atau Praktik Pembelajaran Kalau Ini Dipadukan Dengan Tiga Lingkungan Pendidikan Tadi Maka Akan Memunculkan Sembilan Wilayah Area Penelitian Pendidikan Ada Pendidikan Dalam Keluarga Pendidikan Di Sekolah Dan Pendidikan Di Masyarakat Yang Bisa Ditinjau Dari Aspek Filosofis Bisa Ditinjau Dari Aspek Struktural Dan Bisa Ditinjau Dari Aspek Teknis Operasional Pada Pada Aspek Fondasional Filosofis Tentu Kajiannya Banyak Penelitian Kepestakaan Atau Library Research Banyak Penelitian Sejarah Juga Nah Kemudian Pada Aspek Struktural Atau Management Di sana Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif Itu Banyak Dilaksanakan Juga Demikian Pada Aspek Teknis Atau Operasional Pembelajaran Itu Banyak Dilaksanakan Selain Aspek Atau Selain Metode Penelitian Kualitatif Atau Kuantitatif Itu Juga Mestinya Dikembangkan Research And Development Nah Kebanyakan Dari Kita Selama Ini Ini Kasus Di Indonesia Penelitian Penelitian Dalam Dunia Pendidikan Itu Lebih Fokus Kepada Penelitian Di Kawasan Yang Nomor Delapan Yaitu Tentang Teknis Pembelajaran Di Sekolah Nah Itu Ini Ada Dua Pendekatan Yang Sering Digunakan Bisa Research And Development Bisa Experiment Bisa Classroom Action Research Itu Di Wilayah Yang Nomor Delapan Ini Banyak Di Explore Pada Jurusan Pendidikan Guru Maka Penelitian Ini Banyak Mengambil Wilayah Di Wilayah Yang Nomor Delapan Ini Nah Itu Yaitu Pendidikan Operasional Di Sekolah Nah Ini Memunculkan Wilayah Wilayah Ini Wilayah Pendidikan Keluarga Relatif Belum Banyak Digarap Digarap Dan Diteliti Wilayah Pendidikan Di Masyarakat Juga Relatif Belum Banyak Diteliti Yang Paling Banyak Diteliti Baru Wilayah Pendidikan Di Sekolah Kebanyakan Pada Aspek Management Dan Pada Aspek Operasional Pada Aspek Filosofis Itu Mungkin Di Wilayah Apa Di Cenjang S3 Atau S2 Mestinya Masuk Kepada Wilayah Wilayah Filosofis Atau Fundasional Itu Baik Pendidikan Dalam Keluarga Dan Pendidikan Di Masyarakat Kalau Kita Cari Proporsi Hasil-hasil Penelitian Maka Penelitian Di Pendidikan Dalam Keluarga Dan Pendidikan Di Masyarakat Itu Masih Persentasenya Sangat Kecil Dibanding Dengan Proporsi Penelitian Di Sekolah Dan Terkait Dengan Managerial Dan Operasional Pelaksanaan Pembelajaran Inilah Tantangan Kita Padahal Sekarang Ini Keterpaduan Antara Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Itu Tidak Bisa Dihindari Atau Tidak Harusnya Semakin Dekat Karena Kita Dihadapkan Kepada Tantangan Perkembangan Era Digital Dewasa Ini Nah Berikutnya Kalau Kota-kota Ini Kita Padukan Dengan Elemen Pendidikan Maka Ada Sembilan Elemen Dalam Pelaksanaan Dalam Sistem Pendidikan Atau Pembelajaran Itu Ada Sembilan Elemen Yaitu Ada Goal Of Education Kemudian Ada Student Ada Teacher Ada Content Kemudian Ada Medium Ada Tools Ataupun Facilities Ada Strategy Or Method Environment Ada Evaluation Of Education Inilah Sembilan Komponen Yang Mesti Ada Di Dalam Pendidikan Maupun Pembelajaran Kalau Kita Padukan Dengan Wilayah Tadi Akan Memunculkan Seperti Ini Jadi Inilah Wilayah Penelitian Pendidikan Sangat Luas Tinjuannya Filosofis Management Ataupun Praktiknya Wilayahnya Atau Institusinya Atau Lingkungannya Di Dalam Keluarga Di Dalam Sekolah Atau Di Masyarakat Berkaitan Dengan Komponennya Komponen Tujuan Pendidikannya Bagaimana Bagaimana Tujuan Pendidikan Keluarga Sekarang Ini Belum Banyak Diteliti Bagaimana Tujuan Pendidikan Di Masyarakat Bagaimana Dalam Keluarga Pendidikan Dalam Keluarga Tentang Materi Pendidik Persiapan Pendidik Dalam Keluarga Sekolah Pranikah Pendidikan Calon Ayah Pendidikan Calon Ibu Itu Tidak Tidak Banyak Digarap Orang Padahal Pendidikan Di Dalam Keluarga Itu Ya Dia Mengambil Bisa Dikatakan Mengambil Dua Pertiga Dari Waktu Seorang Anak Itu Kalau Di Sekolah Delapan Jam Makan Di Rumah Itu Bisa 16 Jam Tapi Pendidikan Di Rumah Itu Tidak Dipersiapkan Tentang Tujuan Materi Metode Dan Sebagainya Tidak Pernah Ada Pihak Yang Menyiapkan Pendidikan Agama Atau Pendidikan Islam Di Dalam Keluarga Kita Lihat Di Masyarakat Habis Maghrib Orang Tua Nonton TV Berdua Nonton Sinetron Anaknya Pergi Entah Kemana Main Game Dibiarkan Sendirian Maka Inilah Persoalan Persoalan Pendidikan Di Dalam Keluarga Nah Dengan Demikian Wilayah Penelitian Kita Ini Luas Sekali Wilayah Penelitian Kita Ini Luas Sekali Ada 27 Kota Kali Tiga Di Sekolah Di Masyarakat Di Dalam Keluarga Bagaimana Metode Pendidikan Dalam Keluarga Itu Bagaimana Metode Mengajarkan Agama Di Dalam Keluarga Bagaimana Materi Pelajaran Agama Di Dalam Keluarga Ketika Anak Kelas Empat Diajarkan Tentang Materi Menyambut Usia Balik Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Ketika Mengajarkan Anak Tentang Menyambut Usia Balik Ini Tidak Pernah Ada Penelitian Tidak Pernah Kurikulum Tidak Pernah Ada Upaya Yang Dilakukan Kesana Pendidikan Keluarga Betul Betul Diserahkan Kepada Calon Ayah Dan Calon Ibu Yang Tidak Mohon maaf Tidak Secara Khusus Dipersiapkan Sebagai Seorang Pendidik Ini Kemikian Juga Di Masyarakat Seperti Apa Masyarakat Pada Masa Rasulullah Itu Seperti Apa Pada Masyarakat Pada Zaman Khulafa Uros Idin Dan Seterusnya Kemudian Kalau Kita Sudah Punya Kota Kota Ini Kita Kaitkan Dengan Dua Pendekatan Di Dalam Ajalan Islam Di Dalam Mengkaji Islam Mengkaji Pendidikan Agama Yaitu Melalui Pendekatan Normatif Dan Pendekatan Historis Bagaimana Sumber-sumber Norma Agama Islam Tentang Pendidikan Dalam Keluarga Bagaimana Dasar-dasar Normatif Pendidikan Di Masyarakat Bagaimana Dasar-dasar Normatif Tentang Pendidikan Di Sekolah Dan Sebagainya Itu Bisa Menggunakan Pendekatan Normatif Dari Sisi Normatif Tapi Juga Bisa Menggunakan Pendekatan Historis Pendekatan Historis Bagaimana Madrasah Pada Zaman Bani Abasyah Bagaimana Madrasah Pada Zaman Apa Turki Usmani Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Pendekatan Pendekatan Historis Yang Bisa Kita Kembangkan Baik Kaitannya Dengan Komponen Komponen Pendidikan Maupun Kaitannya Dengan Persoalan Filosofi Persoalan Management Maupun Persoalan Praktik Pendidikan Ini Kaitannya Dengan Pendidikan Agama Islam Kemudian Kalau Di Indonesia Di sekolah Umum Kita Akan Disajikan Perpaduan Antara Konsep Komponen Dan Subject Matter PAI Itu ada Di Indonesia Pendidikan Agama Itu ada Al-Quran Hadis Akidah Akhlak Fikih Dan Sejarah Islam Bagaimana Ini Dipadukan Menjadi Dengan Komponen Komponen Tadi Tujuan Peserta Dide Pendidik Media Sarana Strategi Atau Metode Lingkungan Evaluasi Kita Bisa Mengambil Wilayah Wilayah Penelitian Dari Hal ini Ini Yang Berkaitan Dengan Wilayah Penelitian Pendidikan Agama Islam Di Dunia Maya Eh Di Dunia Nyata Kemudian Di Dunia Virtual Bagaimana Paling Tidak Ada Tiga Dimensi Kita Sekarang Ini Dunia Virtual Itu Juga Harus Mendapat Porsi Yang Besar Untuk Penelitian Pendidikan Agama Itu Nah Dunia Porsi Yang Besar Perhatian Konsen Terhadap Penelitian Di Dunia Virtual Itu Itu Juga Sudah Saatnya Dibangun Penelitian Penelitian Terhadap Apa Internet Base Research Itu Juga Mulai Perlu Dikembangkan Tidak Hanya Penelitian Di Dunia Nyata Karena Ya Sekarang Ini Penduduk Dunia Penduduk Dunia Indonesia Termasuk Indonesia Itu Gambangannya Sudah Hampir 70% 80% 80% Hari Hari Harinya Itu Ada Dengan Dunia Maya Atau Dunia Virtual Nah Dunia Virtual Tidak Hanya Mempengaruhi Tapi Sudah Menjadi Wilayah Menjadi Lingkungan Pendidikan Selain Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Wilayah Yang keempat Sekarang Adalah Dunia Virtual Bagaimana Dunia Virtual Virtual Itu Kita Jadikan Sebagai Wilayah Penelitian Pendidikan Agama Paling Tidak Dari Tiga Dimensi Yang Pertama Internet Pengumpulan Data Penelitian Pendidikan Agama Kemudian Dunia Virtual Sebagai Objek Study Dan Ketiga Internet Sebagai Median Pendidikan Agama Itu Tiga Dimensi Itu Mari Kita Lihat Yang Pertama Misalnya Kita Bisa Melakukan Penelitian Dengan Bantuan Internet Itu Melalui Survei Online Survei Online Survei Online Itu Kita Bisa Tidak Ada Batas Negara Orang Malaysia Mau Survei Ke Indonesia Tidak Ada Batas Negara Karena Survei Online Itu Tidak Dibatasi Ini Tidak Survei Online Kemudian Analisis Media Sosial Bagaimana Konon Etika Bermedia Sosial Maaf Ini Orang Indonesia Itu Paling Kurang Etis Kalau Memberikan Komen Sosial Itu Di Dunia Maya Itu Kalau Tidak Percaya Contoh Lihatlah Komen Komen Tentang Pemberitaan Para Capres Di 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 Bapak Ibu Sekalian Para Mahasiswa Akan Ketemu Bagaimana Etika Di Dalam Bermedsas Itu Analisis Media Sosial Sekarang Ini Sudah Saatnya Menjadi Juga Wilayah Penelitian Itu Studi Literatur Online Juga Menjadi Satu Wilayah Media Sosial Juga Dunia Virtual Analisis Big Data Kalau Di HP Bapak Ibu Tiba-tiba Muncul Gambar Porno Di HP Bapak Ibu Di HP Saudara Saudara Itu Tiba-tiba Muncul Iklan Link Video Porno Berarti Entah Kapan Bapak Ibu Itu Pernah Mencari Link Video Porno Itu Itu Namanya Big Data Jadi HP Kita Sangat Canggih Apa Yang Pernah Kita Omongkan Apa Yang Pernah Kita Cari Satu Saat Kita Ditawari Big Data Itu Analisis Big Data Bagaimana Kemudian Eksperimen Online Bapak Boleh Pakai Eksperimen Online Misalnya Anda Membuat Apa Di Konten Gitu Ya Kemudian Anda Melihat Respon Orang Dan Seterusnya Itu Eksperimen Online Analisis Studi Kasus Analisis Sentimen Online Sentimen Online Itu Iya Pak Luar biasa Sentimen Online 10 Tahun Yang Lalu Kalau Kita Search Konten Agama Maka Yang muncul Itu Adalah Kelompok Kelompok Salafi Kelompok Kelompok Apa Yang Radikal Itu 10 tahun Yang lalu Kalau Sekarang Kita Search Konten Agama Yang muncul Itu NO Online Yang muncul Itu Muhammadiyah Goit Jadi Itu Perkembangannya Seperti Itu Perkembangannya Seperti Itu Jadi Itu Yang Sekarang Kalau kita Search Konten Agama Itu Kasus Ini Maka Bagaimana Analisis Sentimen Studi Kasus Online Pengumpulan Data Kualitatif Online Ini Dikenal Dengan Yang Sekarang Istilahnya Netnografi Netnografi Itu Etnografi Di Internet Ya Etnografi Di Dunia Virtual Kalau Dulu Ada Etnografi Di Masyarakat Bagaimana Menggambarkan Perilaku Masyarakat Dan Setu Maka Sekarang Ada Netnografi Etnografi Di Dunia Virtual Kalau Di Kelas Ada Etnografi Ruang Kelas Ini Internet Sebagai Alat Bantu Kemudian Ini Dunia Virtual Sebagai Objek Penelitian Analisis Konten Situs Keagamaan Ini Menarik Konten Konten Dari Situs Keagamaan Bagaimana Kita Menganalisis Apakah Pro NKRI Atau Pro Radikalisme Atau Pro Islam Wasatiyah Dan Sebagainya Itu Analisis Konten Konten Di Situs Keagamaan Kemudian Analisis Komentar Dan Diskusi Evaluasi Materi Pendidikan Islam Analisis Trend Dan Perilaku Pencarian Misalnya Trend Perilaku Pencarian Pengajian Tentang Misalnya Kajian Gusbah Kajian Gusbah Itu Bisa Menjadi Trend Mengapa Demikian Siapa Yang Mencarinya Apa Dampaknya Dan Seterusnya Itu Menjadi Penelitian Yang Menarik Kemudian Analisis Visual Dan Multimedia Kemudian Pemahaman Opini Analisis Etika Konten Etika Konten Itu Luar Biasa Saya Sering Menyempatkan Melihat Komen Komen Orang Para Baser Itu Seperti Apa Etika Konten Itu Seperti Apa Kemudian Yang Terakhir Ini Dunia Virtual Sebagai Media Atau Sarana Pembelajaran Ini Ada Model 3D Ada Model Buku Pelajaran Interaktif Ada Kunjungan Virtual Ketempat Bersejarah Itu Sudah Bisa Digunakan Papan Tulis Permainan Pendidikan AR Augmented Reality Ini Sangat Penting Juga Bagi Para Guru Pengembangan Ini Pengambilan Keterampilan Praktis Saya Kira Itu Sharing Saya Mengenai Wilayah Wilayah Penelitian Pendidikan Agama Yang Bisa Kita Lakukan Yang Tentu Kalau Sudah Ketemu Wilayah Tadi Kita Tinggal Persoalan Research Question Kemudian Kepada Teorinya Dan Kepada Metodologinya Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Kurang Lebih Nyaman Assalamualaikum Warahmat Allah Wabarakatuh Terima Terima Disiplin Dalam Pendidikan Islam And As You Know That Bapak Profesor Dr. Mirtah Hudin Is Sorry Conducting Many Topic Of Research Such As Attending University Course And Islamic Boarding School The Case Of PAE Students Of EIN Salatiga And Also Communication Design Of Mahat Jamiah In Radikalism In EIN Salatiga And Also One Of Them Is Islam And Globalization An Effort On Position Islam In Global Transformation Without Muderedu I Would Like To Invite You Bapak To Have A Presentation For Around 15 Minutes Also Monggo Thank You Burini For The Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamuala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mawwalah Amma Ba'd Vulnerable Director And Vice Director Of Postgraduate Program Of Winn Salatiga Guest Dr. Abdur Zak Zakaria Is Right Yes Of Course All Senior Prof Saadi Prof Rahmat Haryadi All of Lecturer Ustadz Hamam PhD Ustadz Dr. Adjin Nugroho And Also Burini Pak Dr. Nafis And I See Pak Ari All of Students Especially From Malaya University Welcome To Indonesia Especially Welcome To Kaladiga Well Maybe Not 15 Minutes Just 5 Minutes Enough Maybe Well And All of Students From Winn Salatiga I Want To Talk About Multi Inter And Trans Disciplinary On Islamic Education The First We I Have A Question Why We Must Use The Multi Inter And Trans Disciplinary Approaches I Think This Is A Main Question Why We Should Use Especially Trans Disciplinary Approach Why Because The Era Is Changing Why Because The Situation Is Changing As We Know That Know We Sight On Universe Era Disruption Era And I Think The Next Changing The Next Is Changing So Multi Inter And Trans Disciplinary Must Used By Us On Islamic Education Okay We Have Five Kind Of Approaches In Islamic Education Namely Mono Discipline Mono Disciplinary Second Multi Disciplinary And Then Inter Disciplinary And The High Level According To Me Is Trans Disciplinary Maybe Same With Pak Rahmat I Want To Talk With Bahasa Supaya Lebih Lancar Kira Begitu Oke Yang Pertama Itu Disebut Monodisiplin Kalau Kita Men Ah Tema Tema Dan Menyelesaikan Persoalan Pendidikan Islam Itu Dengan Disiplin Ilmu Tunggal Maka Disebut Dengan Monodisiplin Dan Ini Yang Terjadi Selama Ini Dimana Pendidikan Islam Hanya Mengandalkan Satu Disiplin Ilmu Yaitu Ilmu Keeslaman Saja Atau Atau Lebih Spesifik Ilmu Agama Islam Saja Nah Kalau Yang Kedua Itu Adalah Multi Disiplin Multi Disiplin Itu Adalah Mengkaji Agama Islam Dan Terutama Pendidikan Islam Dengan Dua Atau Lebih Pendekatan Nah Tapi Kata Kuncinya The Clue Here Is Not Interactive But Just Additive Dua Atau Tiga Disiplin Ilmu Dan Ini Sifatnya Hanya Ditambahkan Sehingga Disiplin Ilmu Satu Masih Berdiri Sendiri Disiplin Ilmu Berikutnya Berdiri Sendiri Dan Masih Berdiri Sendiri Nah Ini Yang Yang Multi Jadi Contoh Yang Saya Tulis Di Artikel Itu Di Pemantik Diskusi Bukan Artikel Pemantik Diskusi Itu Adalah Kalau Ada Seorang Peneliti Meneliti Tentang Apa Ada Seorang Pendidik Islam Melakukan Pengasuhan Terhadap Anak-anak Yang Bermasalah Secara Sosial Maka Digunakan Pendekatan Agama Pendekatan Sosial Dan Psikologi Pendekatan Sosiologi Dan Psikologi Nah Cuma Tiga Pendekatan Itu Masih Separatit Masih Berdiri Sendiri Sendiri Jadi Hanya Ditambahkan Hanya Dijumlahkan Hanya Ditambahkan Saja Nah Kalau Yang Kedua Sorry Yang Ketiga Itu Adalah Interdisiplin Kalau Pendekatan Interdisiplin Itu Dua Atau Tiga Pendekatan Dari Disiplin Ilmu Tapi Sudah Terjadi Interaksi Dimana Satu Sama Lain Saling Merembes Tetap Ada Bidang Ilmu Itu Yang Tampak Nyata Ini Kalau Bahasa Mungkin Di UIN Jogja Prof Amin Abdullah Itu Interrelasi Kira-kira Begitu Nah Yang Level Tertinggi Itu Hemat kami Adalah Transdisiplin Nah Apa Itu Transdisiplin Transdisiplin Itu Adalah Memadukan Dua Atau Tiga Lebih Disiplin Ilmu Untuk Membahas Dan Menyelesaikan Meriset Persoalan Persoalan Pendidikan Islam Dan Masing-masing Disiplin Sudah Melebur Jadi Satu Sehingga Kemudian Sudah Muncul Pendekatan Baru Yang Susah Untuk Ini Dikategorikan Sebagai Disiplin Apa Gira-kira Gitu Nah Untuk Mengakhiri Apa Yang Saya Sampikan Ini Saya Ada Pengalaman Melakukan Pendekatan Transdisiplineri Untuk Meriset Pola Pengasuhan Anak Terutama Anak-anak Yang Menjadi Anak-anak Korban Teroris Saya Melakukan Reset Itu Untuk Tidak Dikatakan Anak-anak Teroris Saya Selalu Menggunakan Anak-anak Korban Teroris Bukan Anak-anak Teroris Karena Kalau Anak-anak Teroris Itu Kita Menambah Stigma Buruk Terhadap Mereka Tapi Kalau Anak-anak Korban Teroris Itu Kita Menghargai Dan Kita Menjaga Stigma Mereka Nah Jadi Di Salah Sebuah Pesantren Itu Melakukan Namanya Pendekatan Transdisiplineri Sehingga Sudah Meleburkan Antara Sosiologi Psikologi Dan Ilmu Agama Sehingga Sudah Tidak Muncul Satu Persatu Mana Yang Sosiologi Mana Yang Psikologi Mana Yang Agama Tapi Sudah Langsung Melebur Menjadi Psiko Sosial Religius Jadi Sudah Melebur Menjadi Satu Sehingga Sudah Tidak Tampak Lagi Mana Pendekatan Psikologi Mana Pendekatan Sosial Mana Pendekatan Agama Di Dalam Melakukan Parenting Atau Pengasuhan Atau Atarbiya Tul Aulat Fil Islam Nah Terhadap Anak-anak Korban Terorisme Tadi Nah Hasilnya Ini Jauh Lebih Baik Untuk Mengatasi Mal Adjustment Yang Melanda Atau Yang Diderita Oleh Anak-anak Korban Teroris Tadi Nah Ini Saya Kira Yang Saya Sampaikan Untuk Melengkapi All of Speaker In This Moment In This Forum So Thank You For Your Participation For Your Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima 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 Kasih Profesor Doktor Mifahuddin Hal-hal Terkait Dengan Multi Dan Interdisiplin Serta Transdisiplin Dalam Pendidikan Islam Serta Dalam Pendidikan Islam Baik Before The Discussion Session There Will Be A Session For Delivering The Impression Message From The Students From The UM First Then We Come To The Discussion Session First I Would Like To Invite Anissa Are You Here Miss Anissa Okay Please Come Okay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Everyone Hi Ibu Ibu Deseorang Saya Dan Sahabat-sahabat Di sini Nama Saya Nisa Dikenali Di sini Sebagai Kak Ros Mereka Panggil Saya Kak Ros Okay Jadi Pengalaman Saya Di sini Tak Pernah Saya Akan Lupakan Di mana Hari Pertama Saya Kesini Disambut Dengan Sangat-sangat Meriah Dan My Perception My Perception Sange Which Is Our Assumption On Indonesia Mereka Begitu Mesra And Senyuman Tak Pernah Lekang Bibir Mereka Sentiasa Ucap Terima Kasih Sentiasa Ucap Terima Kasih Kepada Kami Kerana Datang But We All Appreciated You Guys Because Welcome Us So Well And I So Every Single Thing That You Did For Me Especially To You Win Sis But Win Keren Keren Ya Dan Pak-pak Dosen Yang Sangat-sangat Mesra And I Personally Very Appreciate With All Of You And You Are Welcome To Kuala Lumpur In Universiti Malaya Semoga Kita Ketemu Lagi Thank you Mbak Anissa We will call you Mbak Kak Ros Mbak Ros Pia kabarnya Mbak Ros Next One more Student From University Of Malaya Sharmin Natasa Please Come Forward Hi Everyone Hi My name Is Sharmin Yeah I come From University Of Malaya So I'm Just Here To Tell You The Experience That We've Been Here The Whole Way It Was Really Good I Didn't Explain It To Be This Good Just Like What Misa Said Just Now Everything Was Perfect We Were Treat Like The Long Here You Guys Like Especially From Owen Park Hamam Yes Like Always Together With Us From The First Pormone At The Airport Until Today They Were Here From Eight In The Morning Until Nine Even Yesterday And It Was We Were So Grateful Even To Especially Those Students From Owen That Just The Company Is And Then Treat Us And Then Layan Us Even The Fact That We Shouldn't Go To Some Spot But We Like Oh We Want To Go Shopping But Then They Were Like Okay Let's Go So I Appreciate That Effort To Us We Were Very And If You Guys Ever Come To Malaysia Come And Visit Us We Will Welcome You With Open Hands And Thank You So Much We Were So Grateful There's No Work To Thank You Yeah Thank You For You Mbak Anissa And Mbak Sharmin Tuh Kan Mahasiswa Ada Kuliah 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 Tamu Saatnya Kuliah Kuliah Bertamu Di Kampus University Of Malaya Gantian Ya Oke Jadi Kuliah Tamu Seperti Ini Boleh Menghadirinya Rencanakan Itu Oke Coming up It is The Turn To Ask Question In The Discussion Session Who Will Session 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 Hand Question Please The Topic From The Four Presenters Ya Mention Your Name Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Rahmat Fauzi Saya Berasal Dari Win Salat 3 Pasca Sarjana S2 PAI Pendidikan Agama Islam Disini Saya Ingin Menanyakan Kepada Dokter Abdul Rojak Bahwasannya Di Mahasiswa kami Rata-rata Terkadang Dari S1 S2 Tidak Tau S3 Bagaimana Terkadang Ketika Kita Gap Research Atau Kita Meliti Di Lapangan Terkadang Kita Bingung Kita Novelty Yang Sebelah Mana Posisi Novelty Apakah Di Teori Atau Di Lapangan Itu Ada Keunikan Atau Bagaimana Terkadang Itu Ketika Disidangkan Rata-rata Dosen Menanyakan Apa Hal Yang Menarik Apa Judul Yang Kamu Lakukan Judul Kamu Yang Menarik Itu Sebagian Mana Terkadang Kami Sudah Novelty Dimana Coba Dari Dokter Abdur Bisa Ada Tambahan Ilmunya Begitu Terima Terima kasih Apa yang spesial Apa yang spesial Kenapa Kamu harus Disariki Isu Yang Sama Sebab Itu Kalau PhD When They Are My Student I Ask Them To Go And Read At Least 500 Journal Bila Baca You Keep Reading And Then You Got A Lot Of Issues To Highlight Sebab Itu Mencari Gap Kalau Membaca Banyak Lebih Banyak Gap Yang Kamu Akan Dapat Jadi Mungkin Isunya The Same Things But You Look At A Different Angle Lihat Dari sudut Yang Beda Jadi Situ Sebab itu Tak kiralah Kamu S1 S2 Harus Baca Dulu Bukan Idea itu Terus Create Title No That is Not The way How to Create The Thesis Harus Baca Dulu Apa Yang Kamu Suka Untuk Buat Penelitian Kemudian Baru Keluar Tajuk Dia tak Boleh keluar Tajuk Dari kepala Kamu Dulu Kemudian Baru Nak Cari Literature Dari Surah The way Right Jadi Baca Dulu Okey Apa Minat Kamu Kalau Sepertinya Pak Apa tadi Keluar Semua Topik Topik Yang Kemungkinan Kita Boleh Buat Penelitian So Pergi Baca Bidang Kita Dulu Kalau Kamu Minat Tentang Buat Bagaimana Kak Dulu Kita Menggunakan Kaedah Ikhrop Kan Kaedah Ikhrop Mungkin Salah Satu Cara Untuk Kanak Kanak Cepat Membaca Al-Quran Betul kan Ada Teknik Yang lain Bagdadi Tekniknya Kan Bagdadi Itu Dia Lebih Enjoy Okey Mungkin Ada Kaedah Al-Baghdadi Itu Yang Mungkin Kamu Boleh Guna Untuk Highlight Kenapa Kita Tak Gunakan Kaedah Ini Untuk Tingkatkan Mutu Bacaan Dan Sebagainya Jadi Itu Cara Dia Pergi Baca Dulu You Can Simply Come Up With The Tajuk That Is Wrong Seriously Jadi Sebab Itu Pak Dosen Kalau Keluar Tajuk Harus Ditanya Dulu Kenapa Kamu Nak Buat Tajuk Boleh Faham Ya Sebab Itu Student Nowadays Sometimes They Are Lack Of Reading Lack Of Reading Itu Yang Menyebabkan Mereka Tidak Menguasai At the end Of the day Halfway And then You Lost Kamu Tak Boleh Nak Habiskan Sebab Tajuk Itu Unfeasible Tak Boleh Ditangani Jadi Itu Masalah Yang Sebenarnya Sebab Itu Saya Bila Nak Buat Thesis Harus Baca Dulu Kalau Ada Tisi Depan Mata Bahagian Suggestion Dulu Suggestion Itu Akan Membantu Untuk Kamu Hasilkan Satu Thesis Yang Berkualiti That's all for me Yang Lain Siapa Lagi The next Question Who Will Ask Question Ya Mas Mari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Dan Hormat Saya Kepada Sekenap Guru Besar Yang ada Di depan Mohon izin Sesuai Dengan Mata Yang Disampaikan Saya Mendapati Bahwasannya Ada Satu Pertanyaan Yang Pada Akhirnya Nanti Itu Merupakan Sebuah Temuan Baru Juga Begitu Di dalam Dunia Keislaman Khususnya Di dalam Pendidikan Sambun Bapak Berdasarkan Dari materi Yang disampaikan Oleh Prof Miftah Kemudian Prof Rozak Terus Kemudian Prof Saat Terus Prof Rahmat Saya Mendapati Sebuah Kesimpulan Bahwasannya Untuk Terkait Dengan Lingkungan Pendidikan Yang Baru Yang Disampaikan Oleh Prof Rahmat Itu Ternyata Menurut Saya Itu Nanti Apakah Akan Menjadi Sebuah Ajang Yang Pada Akhirnya Menentukan Sebuah Tata Peradaban Baru Yang Dimana Yang Namanya Istilahnya Prof Rahmat Tadi Virtual Masyarakat Virtual Ataupun Lingkungan Pendidikan Yang Virtual Apakah Nanti Akan Mendorong Lahirnya Sebuah Disiplin Keilmuan Baru Semisal Ini Untuk Prof Mif Taudin Satu Pertanyaan Apakah Nanti Akan Menutup Kemungkinan Akan Hadirnya Yang Namanya Sebuah Ilmu Fikih Virtual Nah Mohon Maaf Prof Mohon Dijawab Terus Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Yang Kedua Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Proses Dari Penelitian Syarat Hadir Penelitian Itu Ketika Ada Kesenjangan Idealitas Dan Realitas Dan Dua Dasar Ini Pada Akhirnya Itu Harus Bersumber Pada Valid Memang Benar-benar Terjadi Ada Kesenjangan Terus Kemudian Pertanyaan Saya Untuk Prof Rozak Apakah Relevan Ketika Kita Berbicara Terkait Dengan Lingkungan Pendidikan Baru Yang Coba Ditawarkan Oleh Prof Rahmat Tadi Layak Untuk Kita Terapkan Yang Pendidikan Di Ranah Itu Ketika Kita Berbicara Terkait Bisa Dikatakan Belum Ada Ketentuan Yang Pasti Soalnya Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Sikema Indonesian Digital Nation Yang Coba Dicanangkan Oleh Pemerintah Itu Ternyata Itu Kan Sebenarnya Bisa Dikkatkan Baru Secara Sah Dan Resmi Disahkan Oleh Negara Itu Sesuai Dengan Data Yang Ada Dari Kominfo .go .id Itu Ternyata Di Tahun 2024 Besok Nah Itu Terus Kemudian Untuk Yang Untuk Prof Saat Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Moderasi Islam Itu Sepertinya Saya Mendapati Ada Pencitraan Moderasi Keislaman Yang Coba Ditampilkan Antara Masyarakat Nyata Dan Masyarakat Yang Ada Di Digital Ataupun Masyarakat Di Virtual Karena Kita Berbicara Terkait Dengan Kasus Yang Saat Ini Terjadi Untuk Yang Israel Itu Ternyata Tidak Berbicara Terkait Dengan Sisi Tapi Lebih Pada Legitimasi Bagaimana Agama Ini Di Pertentangkan Adanya Konflik Kepentingan Antara Atas Itu Apakah Untuk Yang Selanjutnya Dari Prokses Ini Pun Juga Mengarahkan Untuk Hadirnya Yang Namanya Sebuah Pendidikan Moderasi Ataupun Pemahaman Terkait Dengan Wasat Islam Di Dunia Digital Untuk Skemanya Tekniknya Seperti Apa Mohon Diberikan Gambaran Terus Kemudian Untuk Yang Prof. Rahmat Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Hadirnya Wajah Baru Terkait Dengan Lingkungan Pendidikan Masyarakat Virtual Terima Kasih Dan Selebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semester ini Saya Sedang Mengajak Mahasiswa S3 Metodologi Penelitian Untuk Menulis Metodologi Penelitian Di Dunia Virtual Jadi tahun kemarin saya mengajak mahasiswa sudah jadi buku menulis pendekatan dan metodologi PAI di in the real world di dunia nyata Nah sekarang ini saya sedang mengajak mahasiswa S3 PAI untuk menulis buku tentang metodologi penelitian pendidikan agama di dunia virtual Itu yang sedang kami lakukan bersama-sama dengan mahasiswa S3 Saya mempersamai mahasiswa S3 karena di kuliah S3 itu kita memiliki komitmen untuk bersama-sama menghasilkan produk Memang sekarang mau tidak mau berapa persen anak itu sehari-harinya hidup di dunia virtual Itu yang juga sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan mereka Itu saja informasi tambahnya nanti kalau sudah jadi bukunya kita sampaikan Terima kasih Selanjutnya kepada Prof. Dr. Saadi Monggo Terima kasih Sangat bagus mas memantik sekali itu Begini mas Problem Gaza Palestina itu tidak semata-mata problem muslim Tapi seluruh dunia baik muslim atau non muslim ternyata juga mempunyai kepedulian yang sangat besar Itu adalah problem kemanusiaan universal dan Islam tidak bisa terpisah dari itu Karena itu juga bagian dari Islam Banyak gereja itu jemaatnya mengumpulkan donasi untuk Palestina mas Artinya itu tidak sekedar problem umat islam itu Jadi dan tentu karena mayoritas adalah muslim Maka sangat sejarah kalau umat islam yang sangat peduli dengan itu Tetapi bukan hanya problem umat islam Ada ungkapan tidak harus menjadi muslim untuk peduli tentang Palestina Cukup ketika Anda merasa menjadi manusia Maka Anda sudah harus punya kewajiban moral untuk mendukung perjuangan Palestina Demikian Terima kasih Dan satu lagi Memang ada satu problem tersendiri Antara mau dan tidak mau suka tidak suka Hidup kita tidak bisa pisah dari Google Dan Google itu punyanya Bill Gates Dan Bill Gates itu adalah seorang Yahudi Dan ketika kita pakai Google Ya kita sekaligus kita juga nyumbang Israel Tapi juga kita harus peduli apa untuk Palestina dan sebagainya Memang ada problem di situ ya Ya inilah problem dunia maya saat ini Terima kasih Dan next Prof. Rozak Ya For the research gap Ada soalan untuk saya Eh sorry Tak ada kan Ada Ada tadi Apa soalannya Diulang aja mas Sorry sorry Because I can't hear you Pertanyaannya tadi terlalu panjang Ya mungkin kurang rasa Sudok Prof. Rozak saja ya Ijin untuk Untuk Itu pertanyaannya terkait dengan Apa namanya basis data Yang nanti pada akhir itu Menunjukkan Hingga pada akhirnya juga Disitu nanti akan lebih jelas Gap antara apa namanya Yang terjadi itu ada kesenjangan Antara idealitas dan realitas Nah untuk di apa namanya Lingkungan yang baru Yang bernama apa Virtual citizenship itu kan Kemasyarakatan virtual itu kan Oh maaf Oh ya Oke thank you Jadi untuk Dengan Apa Dunia baru Yang bernama lingkungan virtual itu Pada akhirnya Kalau kita melakukan pelitian disitu Harusnya kalau kita berbicara penelitian Yang sah Yang formil Berarti tidak mau disitu Harus ada status Disahkan juga oleh negara Ataupun disitu ada legitimasi Bahwasannya itu resmi Bahwasannya data itu bisa Digunakan Aminkan untuk itu siapa Itu adalah negara Nah untuk yang selanjutnya Untuk terkait dengan semua metode Yang ada di melitian Di masyarakat nyata Itu nanti apakah memungkinkan Begitu Ketika Sebelum ada legitimasi yang jelas Dari negara Itu yang Terima kasih When we talk about the research Okay Kenapa kita perlu buat research Betul kan Harus faham itu Kenapa kita perlu buat research Bila we talk about research Means that To come up with the evidence Okay To challenge Research Alright Jadi Bila kita buat Satu penelitian Kita nak buktikan Okay Yang dulu itu Benar Tapi ada kebenaran yang baru That is what we call that Anamoli Alright Okay Research yang dulu Okay Pernah dengar teori Darwin tak? Pernah dengar teori Darwin? Pernah Apa Darwin cakap? Maru siapa asal ada monyet kan? Is it correct? Until now The monkey never Never be the human Betul kan? Jadi Penelitian yang baru Nanti akan mencabar Yang lama itu Kebenarannya Maka dalam pendidikan Sebenarnya Kita ada banyak penelitian-penelitian baru Okay Contohnya dalam Penggunaan Media Media Masal Media masal kan Pelbagai kan? Jadi Adakah media masal itu Memberi kebaikan? For example Ada Ada Keburukan? Juga ada Dua-dua kan? Tapi yang mana lebih besar? Jadi buktikan Okay Sebab itu Kita perlukan penelitian Dalam pendidikan Supaya kita boleh Improvekan Kita punya quality of Research Dan kita akan dapat Satu finding yang Mungkin dapat Meningkatkan Mungkin pendidikan Dan sebagainya Sebab itu Dalam Bukan saja dalam pendidikan Dalam apa bidang Sekalipun Bila Dengan Research Maka kita akan Melihat secara total Okay Persumbangan research itu Kepada Kemajuan dunia Dan terutamanya Kepada Apa ni Negara Okay Jadi kita Ada tuntutan Masyarakat Tuntutan negara Dan tuntutan Okay Jadi kalau kita lihat Dalam teknologi sekarang Memang kita tak perlu Pergi ke mana-mana negara Maklumatnya di hujung Betul kan Jadi kita boleh Akses di mana-mana Maklumat di dunia ini Menggunakan Okay Di hujung Jalan You are using Handphone in the toilet Right Jadi Jadi kita Di mana-mana Justu penelitian itu Nanti akan Menyumbang kepada Masyarakat Okay Kalau di salah tiga ini Okay Sepertinya Saya lihat Wisata-wisata Masih lagi terhad Gorbantin dengan Jogja Betul kan Okay Apa sumbangan Yang Kajian yang boleh Booyolali Booyolali itu Mereka telah Membuat penelitian Bahawa Orang kampung Membeli lembu Dan Produk yang Untuk satu kampung Menghasilkan satu produk Jadi penelitian Diperlukan Jadi dalam education Dengan penyelidikan Penelitian itu Maka akan Membantu Meningkatkan lagi Kualiti Pendidikan Di kalangan Masyarakat Negara Dan setelahnya Global Itu saja dari saya Terima kasih Okay Then Pak Profesor Mipta Terima kasih Jadi sedikit saja Semakin riset Banyak dilakukan Dengan pendekatan Transdisiplineri Maka akan Semakin banyak Muncul Cabang-cabang Ilmu baru Dan akan Semakin Terjadi Pengembangan ilmu Pada masa-masa Yang akan datang Jadi ini Saya kira Sekarang Fenomena sudah Tampak Kita ambil contoh Misalnya Semakin mendalam Dan semakin Transdisiplineri Orang meneliti Tentang Ilmu jantung Sekarang ini Sudah muncul Cabang ilmu baru Yaitu ilmu Pembuluh darah Misalnya Jadi orang sudah Kalau hanya Belajar ilmu jantung Sudah ketinggalan Sekarang Ilmu jantung Sudah lewat Sudah ganti Dengan ilmu Pembuluh darah Nah begitu juga Misalnya Dalam dunia Ilmu ekonomi Misalnya Kalau dulu Orang bicara Tentang ilmu bisnis Nah sekarang Ini Ilmu bisnis Sudah mulai Ditinggalkan Orang sudah Mulai berkembang lagi Menjadi Ilmu bisnis jaringan Misalnya Nah dan itu Nanti akan terjadi Dan itu nanti Tantangan juga Bagi kawasan disiplin Kawasan disiplin keilmuan Islam Yang kita Tekuni Bersama-sama Ini Saya kira begitu Terima kasih Cukup Cukup ya Cukup ya Cukup Sudah Cukup mengenai penelitian pendidikan, teoretik dan metodologik. Semoga Anda akan lebih memotivasi dalam memulai penelitian Anda. Jadi, sebagai pelajaran universitas, Anda adalah penelitian dan penelitian. Saya pikir itu semua untuk hari ini. Terima kasih. Dan kita akan melihat film kurang. Maksudah, please, the movie can be presented. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada tuan rumah kami yang luar biasa untuk program fotokaran pelajar ini, Yuin Salatiga. Kemurahan hati, kemesraan, dan keramahan Anda menjadikan penyedapan kami di sini benar-benar tidak dapat dilupakan. Yuin Salatiga, Anda telah mengalur-alurkan kami ke rumah dan hati Anda membuatnya kami berasa seperti sebahagian daripada keluarga Anda. Usaha Anda untuk memastikan keselesaian kami, memberikan bimbingan dan berkongsi budaya Anda sememangnya tidak ternilai. Anda bukan sahaja menjadi host, tetapi mentor dan rakan sepanjang program ini. Kebaikan dan dedikasi Anda telah memberikan impak yang besar kepada setiap daripada kami. Kami telah belajar begitu banyak, bukan sahaja dari segi akademik, ketegi-ketegi dan terkongsi depan berkat bimbingan dan sokongan Anda. Jadi daripada kami semua di sini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Yuin Salatiga. Terima kasih atas sokongan Anda yang tidak berbelah-belah bahagi. Kemurahan hati Anda dan kerana menciptakan persekitaran yang mesra, program pertukaran ini tidak akan menjadi lebih kaya tanpa layanan yang anda yang luar biasa. Terima kasih. Kami juga amat berbesar hati kerana lawatan yang diadakan semalam sangat seru namanya. Kejutan yang dilakukan sangat memberi impak kepada saya personally sebab narrator di Kraton, actually dengan dedikasinya telah menceritakan sejarah-sejarah di Salatiga. So dengan itu, itu menarik minat saya dalam sejarah-sejarah di Indonesia dengan lebih mendalam. So sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas segala yang dilakukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But before leaving the session, I want to invite you to take photo per shop ya. Shop 1, shop 2, shop 3. Kelompok bisa berdiri dan berada di sini. Iya, persop. Persop. Mongga yang di sini cepat berdiri dulu. Iya, ke sini. Mongga Bapak Direktur dan Bu Wakil Direktur. Mongga. Sini. Di depan saja enggak apa-apa. Di depan enggak apa-apa. Berdiri berjajar. Iya. Oke. Ditambah Sandi dari University of Malaya. Coba, please come up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. найibarkahatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.